Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkapkan PLTU menjadi salah satu sumber Bengkulu masuk 10 besar kota dengan udara buruk. Gubernur Rohidin Mersyah menanggapi soal Bengkulu yang masuk dalam 10 besar kota dengan kualitas udara buruk. Per 16 Agustus 2023, Indeks Kualitas Udara Bengkulu berada di angka 122 atau masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok rentan. Gubernur mengungkapkan keberadaan PLTU jadi salah satu penyebab kualitas udara buruk. Sebagai upaya, Gubernur menekankan untuk menjaga keberlangsungan kawasan hutan Bengkulu. Selain itu, Gubernur juga memastikan supaya pemerintah merealisasi proyek pemanfaatan panas bumi di Bengkulu usai rapat terbatas bersama Presiden. Pak APBD jadi pilot proyek nasional untuk daerah dengan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Itu kemarin saya tanda tangan dengan Pak Menteri langsung. Nanti akan dibuat sebuah program misalnya bagaimana membangun program terkait dengan pembangunan energi yang rendah karbon, kemudian pengelolaan wilayah pesisi yang rendah karbon. Dan kemarin betul dibahasin isinya itu sangat cocok dengan Bengkulu untuk wilayah pesisi, untuk aspek hutanan, kemudian juga terkait dengan lahan, dan aspek-aspek dari pengelolaan energi. Provinsi Bengkulu berada di urutan 10 dalam indeks kualitas udara dengan polusi terburuk. Sedangkan pada urutan pertama ditempati oleh Provinsi Banten, sementara Jakarta berada di urutan keempat. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan.